Hai inspirasi Halo teman-teman gimana nih kabarnya minggu ini udah ada udah masuk kuliah belum kuliahnya hybrid atau online atau udah offline temen-temen aku juga lagi nunggu nih dari kampus aku belum ada keputusan kira-kira bakal kuliah offline ga ya Nah terus temen-temen yang masih SMA gimana kok persiapan untuk keuniknya kira-kira udah sampai siap sampai matang belum aku tunggu kabar balik dari kalian ya Nah teman-teman kali ini ketemu lagi lupa nih bersama aku Dian dan Sofia di channel Tim Inspirator Nasional di unit persiapan nah teman-teman kali ini kita bakal membahas hal-hal yang menarik kalau sebenarnya kita tuh fokus ke teman-teman PPR atau yang kuliah nah kali ini kita bakal membahas suatu materi ataupun topik yang akan mencakup semua nih jadi teman-teman yang SMA bisa nonton teman-teman yang udah kuliah juga bisa nonton loh kira-kira apa aku bakal terbasi dulu cerita dulu nah jadi itu ya teman-teman biasanya di tugas-tugas sekolah ataupun tugas kuliah kita tuh sering banget dapet loh dapet tugas gimana kita harus diharuskan untuk membuat sebuah makalah gitu nah untuk membuat sebuah makalah nih kita banyak tuh kita butuh referensi gitu enggak sih nah biasanya kita tuh ditugaskan apa ya untuk mencari referensi dari jurnal ataupun buku yang terpercaya nih teman-teman banyak juga teman-teman mungkin belum tahu nih kita kalau mau cari referensi yang bagus dan mudah di akhirnya itu gimana sih kira-kira nah kali ini kami dari tim internasional sudah mengumpulkan beberapa situs yang bisa teman-teman akses untuk mencari referensi jurnal ilmiah ataupun buku-buku yang bisa teman-teman akses secara gratis ataupun secara berbarian loh ya teman-teman nah kira-kira apa aja kita bakal ngajak ke pembaharan yang paling umum dulu adalah dari Google Scholar nah Google Scholar nih mungkin teman-teman udah banyak tahu juga jadi gampang banget tinggal kita buka Google diklik Google Scholar nanti udah keluar Nah aku sendiri sering pakai banget di Google Scholar ini karena di Google Scholar tuh kita bisa mengakses banyak banget referensi jurnal yang diterbitkan dan itu bisa secara gratis gitu jadi apapun itu topiknya tinggal kita ketik aja karena tampilannya pun juga sangat mudah dipahami di Google Scholar tampilannya tuh mirip sama kayak searching Google biasa gitu jadi itu user-friendly banget untuk teman-teman yang komula ataupun baru ingin banget ingin nyari referensi jurnal untuk makalah ataupun skripsi teman-teman nantinya yang kedua nah yang kedua ini selain tadi Google Scholar ini masih saudara Ani yaitu ada dari Google Books nah di Google Books ini kalau tadi Google Scholar tuh menyediakan banyak banget jurnal ataupun ada beberapa buku Nah kalau Google Books sesuai dengan namanya itu lebih fokus kepada buku-buku secara online nah di Google Books sendiri ini teman-teman bisa akses secara gratis dan juga berbayar teman-teman jadi ada beberapa buku yang bisa teman-teman akses secara gratis langsung di download ada yang cuma bisa dilihat ataupun ada juga yang kalau mau lihat harus berbayar dulu teman-teman jadi kasih kan teman-teman cek dulu kemana yang cocok dan apakah itu berbayar atau secara gratis ya teman-teman yang ketiga anak adalah researchgate.net nah untuk ini sebenarnya mirip-mirip nih sama yang Google Scholar tadi karena di sini researchgate nih juga menyediakan banyak banget referensi jurnal-jurnal dunia yang juga terpercaya dan tampilannya apa ya juga gampang nih teman-teman tinggal searching aja topiknya yang ingin dicari nanti akan muncul langsung banyak ke teman-teman tinggal teman-teman cari dan cari yang cocok untuk dimasukkan ke dalam makalah ataupun skripsi yang ingin teman-teman buat lanjutnya adalah dari akademia.edu nah di situs akademia.edu ini menyediakan juga banyak sali jurnal ataupun buku nah tapi di akademia.edu ini ada beberapa yang kebanyakan tuh berbayar jadi teman-teman hanya ditampilkan beberapa bagian dan sebagainya itu kalau mau diakses itu berbayar gitu teman-teman jadi untuk di akademia memang lebih lengkap tapi juga apa ya terbayar juga gitu teman-teman jadi kalau teman-teman tertarik jangan lupa siapkan dulu budgetnya gitu lalu di transfer ke ada akademia.edu gitu teman-teman akhir ada dari perpusnas.go.id nah untuk situs yang kali ini adalah situs resmi dari pemerintah terlihat dari domainnya itu .go.id ya teman-teman jadi dipastikan ini terpercaya dan juga disediakan gitu nah disini kita juga bisa mengakses banyak sekali jurnal oke teman-teman itu dia tadi 5 situs yang aku sharing ke kalian yang bisa kalian gunakan untuk tugas makalah ataupun ketika nanti kalian akan menyusun skripsi kalian di akhir kuliah nih teman-teman semoga apa yang tadi aku samain tuh bisa teman-teman gunakan dan juga membantu tugas-tugas teman-teman jangan sampai remedy ya oke buat lanjut ke semester selanjutnya ataupun kalau bisa naik kelas dan masuk ke PSI yang kalian oke kalau memang kalian suka sama video ini jangan lupa like comment dan subscribe-nya dan share juga ke teman-teman kamu supaya lebih banyak lagi yang kenal di channel ini karena aku nggak sabar untuk ketemu kalian di episode selanjutnya sampai jumpa abone ol Terima kasih telah menonton!